Pemirsa tingkatkan semangat wira usaha bagi kaum muda Kota Kupang, Dinas Pemuda dan Olahraga menggelar pelatihan kewirausahaan yang baik. Pelatihan ini juga memotivasi generasi muda untuk mau berwirausaha. Pulauan pelaku usaha mendengar mengikuti kegiatan sosialisasi peran kewirausahaan di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Kupang. Peserta yang mengikuti pelatihan nampak serius mendengar para pemateri menyampaikan pemaparan. Mereka terdiri dari mahasiswa, pengusaha pemula, dan pelaku usaha mendengah ke bawah. Salah satu mahasiswa mengaku pelatihan ini memberikan kepercayaan diri baginya dalam berwirausaha. Anak muda Kupang masih bertumbuh dan kiranya anak muda-anak muda Kupang masih bisa berkarya. Harapan ke depannya? Harapan ke depannya kalau untuk saya pribadi, saya harap saya bisa memulai usaha saya sendiri dan mencapai target sukses saya dan kalau harapan semua pemuda di Kota Kupang agar kita masih bisa berkarya diri dalam berwirausaha. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga mengatakan, dengan adanya pelatihan ini akan membuat muda Kota Kupang lebih fokus, mau bekerja dan tidak malu dalam mengembangkan usahanya. Kita mengajarkan mereka untuk mereka fokus dan mereka itu mau, untuk tidak malu, tidak malu. Tiga katakun, jadi dia fokus, dia mau dan tidak malu. Kadang orang tidak fokus. Menurutkan sikap mereka fokus untuk memilih keterampilan apa, kemudian mereka bisa ambil data menjadi database yang berforong untuk kita ikuti. Jadi tidak lagi nanti lepas, tapi kita ikuti. Mungkin tahun depan ini menjadi program berlanjut untuk kita cek kembali. Kegiatan pelatihan kewirausahaan bagi pemuda Kota Kupang ini menghadirkan tiga narasumber dengan tujuan meningkatkan semangat pemuda dalam berwirausaha. Dari Kupang, Eman Suni, Tim Ainews melaporkan.